Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya bagaimana caranya menginstall room nusantara project di handphone redmi 9T ya disini saya punya handphone redmi 9T ya dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstall room nusantara project sebelum kita memulai proses instalasinya pastikan teman-teman sudah membackup semua data yang ada di internal teman-teman oke sekarang kita lanjut disini ada beberapa bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan yaitu salah satunya disini ada nick google apps ada no OSS vendor dan juga yang terakhir ada room nusantara project versi 3.0 namun ini belum ofisial ya teman-teman jadi di redmi 9T ini room nusantaranya itu belum ofisial jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara installnya di handphone redmi 9T sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update-update video terbaru dari saya dan pastikan sebelum teman-teman menginstall room nusantara project ini sudah harus lockout akun Mi dan untuk kondisi baterainya di atas 30% ya disini saya baterainya 81% oke sekarang kita lanjut ke proses instalasinya kita masuk ke PWRP terlebih dahulu disini saya menggunakan orange fog recovery ya ini kita pilih reboot dan kita tekan volume atasnya untuk masuk ke recovery oke teman-teman ini saya sudah masuk ke orange fog recovery ya teman-teman dan sekarang kita bisa lanjut ke proses installnya disini ada beberapa menu di bawah ya yang pertama kali kita pilih menu wipe disini kita pilih dalvik kita pilih data dan kita pilih case lalu kita wipe disini ya teman-teman dan jika sudah selesai wipe sekarang kita bisa pilih ke menu awal kita pilih menu install paling kiri menu file ya disini paling kiri dan kita install vendornya terlebih dahulu disini live nusantara ya kita pertama kali install no OSS vendornya terlebih dahulu seperti ini ya dan kita swipe saja teman-teman kita wipe to install kita tunggu proses install vendornya sampai selesai oke teman-teman sepertinya ini sudah selesai proses install vendornya sekarang kita bisa pilih wipe case disini kita wipe seperti biasa dan sekarang kita bisa install ROMnya yaitu nusantara versi 3.0 unofficial belum official untuk Redmi 9T ini kebetulan memang belum ada nusantara yang versi official ya teman-teman lalu kita install seperti biasa kita tunggu sampai proses installnya selesai oke teman-teman sepertinya ini sudah selesai install ROMnya ya dan kita bisa pilih wipe case disini kita wipe dan yang terakhir kita pilih ini google apps basic ini yang paling atas ya teman-teman jadi untuk bahan-bahannya semuanya akan saya taruh linknya di deskripsi video kita install google apps nya terlebih dahulu dikarenakan untuk versi nusantara project ini dia versi yang belum ada google apps nya jadi kita harus menginstall atau mendownload lagi file tambahannya yaitu google apps nya oke teman-teman jika sudah selesai proses install google apps nya kita pilih wipe case lagi disini dan sekarang kita bisa pilih menu wipe kita pilih menu format data kita ketik yes disini kita format seperti ini dan sekarang terakhir kita bisa melakukan reboot to system teman-teman kita tunggu sampai handphone nya masuk ke home screen nusantara project oke teman-teman sepertinya ini sudah masuk ke home screen ya teman-teman disini kita bisa ke pergi ke pengaturan kita lihat kita pergi ke about phone atau tentang ponsel dan disini saya sudah berhasil install room nusantara project versi 3.0 dan untuk android nya yaitu android 11 disini ya teman-teman room nusantara project android 11 versi 3.0 di redmi 9t untuk kernel nya dia menggunakan kernel me bengal oke teman-teman mungkin itu saja tutorial bagaimana cara install room nusantara project di handphone redmi 9t jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih lotterdam 3.0 redmi 9t tapi belum official room nya cuman ini udah bagus sih gak apa-apa oke deh, sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati